Intro Wah ternyata Kak Indonesia itu adalah gudang-gudangnya obat-obatan herbal Karena Indonesia banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa tumbuh subur disini ya Betul, selain Tiongkok dan juga Core Self Korea ya tadi ya Nah ngomong-ngomong soal pengobatan herbal kita udah hadir nih Dokter cantik kita, dokter Lona, spesialis farmakologi Selamat siang dokter Nah kita lagi, di depan kita udah ada buah mengkudu nih dok Hari ini kita bakal ngebahas tuntas mengenai kasiat buah mengkudu Karena katanya banyak sebagian orang yang meyakini bahwa buah mengkudu ini bisa mengatasi berbagai penyakit katanya nih dok Tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini Tak semua buah berasa asam manis dan menyegarkan Mengkudu atau buah pace termasuk dalam buah-buahan yang tidak enak Rasa dan baunya aneh Walau tak enak, buah pace tetap dicari untuk dikonsumsi Satu alasan mengkonsumsi buah pace adalah demi kesehatan Buah pace dipercaya bisa mengobati ragam penyakit Buah ini tergolong aman untuk dikonsumsi Namun tidak semua orang bisa cocok dengan mengkonsumsi buah mengkudu Apalagi bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih Sebenarnya tahu-tahu enggak ya Kalau tahu sih saya pernah melihat di rumah juga banyak walaupun kayak gitu ya Cuman tuh kalau buahnya sih agak-agak ngeri juga sih mbak Enggak pernah Belum pernah Ya kata menurut kesehatan sih Itu memang apa itu Memang bagus buat kesehatan Tapi yang sebenarnya aku enggak pernah nyoba Kayaknya sih enggak bisa dimakan mbak Tapi yang saya tahu sih mengkudu itu dari daerah Bogor gitu ya Dia tuh obat tuh bisa buat obat ngilangin kutu juga sih mbak Yang saya tahu sih kayak gitu sih mbak Belum cari tahu sih soalnya saya masih hidupnya masih sehat aja alhamdulillah Jadi saya belum mencari tahu Misalnya itu kan kayak ibaratnya obat ya Untuk menyembuhkan penyakit Nah saya juga kebetulan belum ada penyakit Jadi saya belum mencari tahu Buah dengan bentuknya yang unik dengan bau tak sedap ini Dipercaya mampu mengobati penyakit serius seperti kanker Fakta atau mitos? Berikut simak penjelasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat hari ini Ya itulah tadi ya Mengenai buah mengkudu Dan banyak orang yang meyakini bahwa buah mengkudu ini bisa membantu pengobatan begitu ya Iya benar sekali Kak Indra Nah ini juga bisa menurunkan kolesterol Wah bagus banget Jadi banyak masyarakat beranggapan bahwa rutin mengkonsumsi buah mengkudu ini dapat menurunkan kolesterol Ini fakta atau mitos dong Kalau dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah mitos Tapi mencegah peningkatan kadar kolesterol buat kita yang orang sehat itu fakta Artinya sifatnya mencegah bukan pengobatan Kenapa? Karena kandungan zat aktif yang terdapat pada buah mengkudu itu baik untuk fungsi sel tubuh kita Termasuk fungsi sel liver yang berperan penting dalam proses produksi kolesterol atau lipid di dalam darah Jadi dianjurkan mengkonsumsi buah mengkudu harian dengan dosis yang sesuai tentunya untuk menjaga kesehatan kita Termasuk mencegah peningkatan kadar kolesterol Tapi tentunya harus diimbangi dengan pola hidup sehat nih Selain mengkonsumsi buah mengkudu kita juga harus rutin berolahraga Batasi asupan makanan yang tidak sehat Misalnya lemak, gula Baik dok, nah ini fakta atau mitos nih dok ya Jadi kalau rutin mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu itu dapat meredakan sakit sendi dok Itu fakta atau mitos? Itu fakta Fakta dok ya? Itu fakta Itu selagi sekit-sekit sendi-sendi Bisa konsumsi buah mengkudu Silahkan, silahkan Gimana caranya dok? Pak ekstraknya tau Iya berdasarkan formularium Baunya gak enak, rasanya juga gak enak Iya bener Nah berdasarkan formularium ramuan obat tradisional Indonesia Jadi mengkonsumsi buah mengkudu sebanyak 2-3 buah sehari dibagi menjadi 2 dosis Itu dapat mengurangi keluhan nyeri sendi Karena encok atau karena pegalinu Tapi gini mas Indra Sebelum kita mengkonsumsi buah mengkudu untuk mengobati nyeri sendi Tentunya kita harus diskusi dulu atau konsultasi dulu dengan dokter Karena kan penyebab nyeri sendi ini beragam Bisa karena infeksi, bisa karena kelainan sistem imun Nah untuk tau penyebab nyeri sendi Alangkah baiknya kita diskusi sama dokter Biar tau nih terapinya bagaimana yang tepat Boleh didampingi dengan konsumsi mengkudu setiap hari sebagai terapi tambahan Baik dok Nah dok selanjutnya banyak fakta dan mitos yang beredar juga di masyarakat nih Anggapan masyarakat katanya nih ya dok Rutin mengkonsumsi buah maupun ekstrak dari buah mengkudu dapat mengatasi diabetes Ini fakta atau mitos? Maunya mitos atau fakta mas Indra? Maunya sih fakta dok Iya Mampu mengatasi ke orang lain Kalau mengatasi dalam artian mencegah atau mengurangi resiko seseorang menderita kencing manis itu fakta? Fakta? Fakta Jadi fakta ya bro dok? Fakta Tapi kalau untuk mengobati pasien kencing manis saat ini masih mitos Oke jadi untuk mengobati masih mitos tapi mengatasi fakta ya dok? Mencegah atau mengurangi resiko kita mengalami kencing manis Mengalami kencing manis? Kenapa? Karena si buah mengkudu ini kaya akan kandungan senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas Radikal bebas itu adalah salah satu faktor resiko kita menderita kencing manis Dan itu dinetralisir dengan mengkonsumsi buah mengkudu secara teratur Jadi nih dok buah mengkudu ini sebenarnya gak bisa untuk mengobati ya? Tidak Dia hanya baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan ya dok Menjaga kesehatan Ya betul sekali Jadi jangan diklaim untuk bahwa ini mengobati Bukan Saat ini belum Belum ya oke baik Tapi dok ini saya mau tanya nih dok ini katanya rutin mengkonsumsi buah mengkudu atau ekstraknya Itu dapat menangkal penyakit kanker itu fakta atau mitos dok? Menangkal penyakit kanker sama nih kayak kencing manis Kalau menangkal dalam artian mencegah atau mengurangi resiko kita menderita penyakit kanker fakta Fakta ya oke Tapi sama kayak diabetes kalau untuk mengobati seseorang yang sudah menderita penyakit kanker itu mitos Alasannya juga sama jadi si buah mengkudu ini adalah salah satu tanaman obat yang kandungan senyawa atau zat aktif yang ada di dalam itu sangat dibutuhkan oleh tubuh Mulai dari vitamin mineral seperti selenium dan kandungan senyawa lain yang contohnya adalah skopoletin yang memiliki aktivitas antioksidan Tentunya baik untuk kesehatan sel tubuh kita sehingga sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh kita tetap sehat Terhindar dari penyakit metabolik seperti kencing manis ataupun penyakit kanker Baik nah ini itu dikonsumsinya apa secara mentah-mentah begini dimakan atau di udah mateng gitu itu gimana dok? Dari formularium rapuan obat tradisional dianjurkan untuk mengkonsumsi buah mengkudu yang sudah matang Yang sudah matang Matang itu gimana dok? Nah warnanya kuning tapi belum lembek belum lembek dalam artian belum lunak Kenapa yang sudah matang? Karena semakin matang buah mengkudu semakin banyak kandungan zat aktif atau senyawa yang bermanfaat untuk tubuh kita yang dikandung di dalam buah tersebut Dan cara mengkonsumsinya seperti apa di blender lalu diperas air perasannya diminum Sehari dianjurkan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 4-5 buah mengkudu yang terbagi menjadi sehari Itu berapa gelas tuh dok ya? Kurang lebih 100 mili 100 mili, 11 mili ya? 100 mili ya satu gelas air mineral yang kecil Itu 5 buah itu ya dok ya? Ya 4-5 buah terbagi menjadi 2 dosis Oh jadi 2 dosis, itu perlu dimasak dulu atau langsung dok? Enggak di blender terus diperas Tapi tentunya harus dicuci ya, dicuci bersih Berarti ekstrak perasannya itu dibuang atau gimana dok? Yang diminum adalah air dari perasannya Ampasnya boleh dibuang, yang diminum adalah air dari perasan ampas tersebut Tetapi kan saat ini juga ada yang tersedia ekstraknya ya Nah boleh saja mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu Selama mengkonsumsinya sesuai dengan dosis anjuran Dan mengkonsumsi ekstrak buah mengkudu atau buah mengkudu yang sudah dikemas Tentunya harus sudah dipastikan bahwa produk tersebut sudah mendapat izin edar dari BP POM Jadi sudah terbukti aman dan memang benar-benar bermanfaat Ya seperti ini ya, ada di dalam kapsul seperti ini ya Nah ini sehari berapa kali dok? Setiap kemasan atau setiap produk berbeda-beda Pastikan baca kemasannya Dan dikonsumsi jangan berlebihan sesuai dosis yang dianjurkan Karena buah mengkudu walaupun tanaman obat bukan berarti tidak ada efek samping Kalau kita mengkonsumsi berlebihan Mas Indra Kenapa? Karena buah mengkudu ini kaya akan kandungan kalium Kalau kita mengkonsumsi berlebihan tidak sesuai dengan dosis anjuran Dikhawatirkan malah menimbulkan gangguan kesehatan Salah satunya adalah hiperkalemi atau peningkatan kadar kalium Pasiannya akan mengeluh mual, muntah Kalau dikonsumsi jangka panjang itu yang tadi dokter Nisa bilang Gangguan fungsi organ, salah satunya ginjal Oh gitu, jadi memang harus benar-benar sesuai Betul Nah kalau dalam jus itu tadi dok? Itu sehari bisa berlebihan berapa dok? Sehari itu maksimal 4-5 buah kan tergantung ukuran buah Dua dosis tadi kan? Terbagi dalam dua dosis, jadi 4-5 buah itu di blender Airnya di blender lalu diperas, air perasannya bisa dikonsumsi Pagi atau malam itu dok? Pagi dan malam Pagi dan malam Pagi dua kali, sehari dua kali ya dok? Iya dan sesudah makan ya Sesudah makan Oh sesudah makan, jangan lupa Nah Kak, ini kan sekarang lagi musim kawin Lagi musim kawin ya Nah jadi katanya nih Buah dan ekstrak mengkudu ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan Pak Sutri yang mendambakan keturunan Ini fakta atau mitos Nah didengar nih pemirsa yang habis kawin Habis nikah Abis nikah Eh Mas Indra penasaran banget ya sama jawabannya ya Jadi buah mengkudu itu dapat dikonsumsi secara teratur dan dapat meningkatkan kesuburan itu fakta Oh fakta dong Betul, kenapa? Sekali lagi nih, buah mengkudu itu adalah tanaman obat yang kaya akan kandungan senyawa atau zat aktif yang baik untuk tubuh kita Artinya kalau kita mengkonsumsi dengan benar dengan dosis yang sesuai sel-sel tubuh kita akan berfungsi dengan baik termasuk sel sperma dan sel ofung atau sel telur yang ada pada wanita Aku pengen punya anak nih dok, jadi seperti ini Sebentar pulang langsung dibawa mengkudunya terus dikonsumsi Baiklah kalau begitu dibawa semuanya dok Iya silahkan kak dibawa Bawa deh ah kalau gitu deh ah Baik dok ini mungkin tips-tipsnya mungkin untuk pemirsa di rumah supaya bisa mendapatkan ini Soalnya ada teman saya namanya Indra dari grup The Titans dok pengen tahu gitu dok Bagaimana tips aman mengkonsumsi buah mengkudu Oke jadi dianjurkan kalau mau mengkonsumsi buah mengkudu, mengkonsumsi buah mengkudu yang sudah matang Warnanya sudah kuning karena semakin matang kandungan zat aktifnya kan semakin banyak Artinya semakin baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita Berarti disini gak ada yang matang ya dok ya? Iya masih mentah semua Lalu untuk bukan berarti karena ini tanaman obat aman dikonsumsi oleh semua orang itu no ya Buat orang-orang dengan gangguan fungsi organ, contohnya fungsi organ ginjal, fungsi organ liver Dan ibu hamil tidak dianjurkan mengkonsumsi buah mengkudu Apalagi tanpa dok Karena tadi saya sudah bilang buah mengkudu itu kaya akan kandungan kalium Contoh pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal Kalau dikonsumsi tanpa pengawasan oleh dokter atau tenaga ahli atau tenaga medis yang kompeten Beresiko menimbulkan gangguan elektrolit yaitu hiperkalemia dan itu mengancam nyawa Jadi jangan ya untuk ibu-ibu hamil ya Jadi berhati-hati walaupun tanaman obat bukan berarti tanpa efek samping Berarti untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit ginjal, liver, diabetes mellitus, hipertensi atau darah tinggi Boleh saja mengkonsumsi buah mengkudu sebagai terapi tambahan Bukan sebagai terapi utama artinya tidak meninggalkan obat yang sudah diresetkan oleh dokter anda Baik dok terima kasih banyak ya Bukan peganti obat ya intinya dok ya Tapi sebagai terapi tambahan Terima kasih banyak ya dok Bermanfaat sekali ya kak Indra ya Iya dong pastinya Aduh kak Indra gak terasa nih kak Indra kita udah harus pamitan nih ke pemirsa nih Udah 60 menit loh pemirsa kita menemani pemirsa disini Padahal sebenarnya masih banyak ya yang pengen kita bincang-bincangin lagi Tapi makanya saksikan terus nih Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One Nah jika anda terlewat dengan episode kali ini anda bisa langsung aja akses ke laman kita yaitu di tvone.co.id dan TV One Connect Baik kita pamitan saya Inar Bekti Saya Dr. Tengku Anissa Indonesia Ayo Hidup Sehat Terima kasih Terima kasih